Sutan Sahril wafat di Zurich, Swiss, akibat sakit keras pada 16 April 1966. Sebelum dilakukan pemakaman di tanah air, jenazah Sutan Sahril terlebih dahulu disemayamkan di Amsterdam, Belanda. Menggunakan pesawat KLM, jenazah Sutan Sahril tiba di Bandara Skippor, Belanda. Tampak popi Sahril, istri bung Sahril yang mencoba bersikap tegar. Rombongan disambut oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Belanda, Sujarno Chondro Nenggoro. Sutan Sahril dikenal sebagai negarawan yang gigih. Pada masa awal kemerdekaan, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, dan Perdana Menteri Sahril merupakan tiga serangka yang menopang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sahril kerap memainkan peranan penting dalam peti promasi dengan sejumlah delegasi untuk memperkuat posisi Indonesia di luar negeri pasca kemerdekaan. Sejumlah ruang di Bandara Skippor dirombak gabung untuk tempat persemayaman Bung Sahril. Rangkaian bunga yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi peti jenazah. Masyarakat Indonesia di Belanda dan para pejabat Belanda hadir untuk melepas kepergian Sutan Sahril yang kecil yang berjiwa besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!